Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-24 Beliau berkata Yang artinya Janganlah engkau hairan Atas terjadinya Segala kesukaran-kesukaran Ataupun kesusahan Selama engkau berada di dunia ini Karena sesungguhnya Segala kesusahan dan kesulitan itu Tidak terjadi Melainkan Karena begitulah Hakikat dan sifat dari dunia ini Sayyiduna Al-Imam Ahmad Ibn Atila Sakandari Mengajak kepada kita Untuk senantiasa Tenang Senantiasa Ridu Senantiasa Pasrah Terhadap Apa yang Terjadi Karena segala sesuatu yang terjadi Adalah merupakan kehendak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita ketahui bahwasannya Dunia ini adalah bukan merupakan Darul Koror Bukan merupakan tempat Selama-lamanya bagi kita Hidup kita di dunia ini Tidak selama-lamanya Katakan 63 tahun 70 tahun 100 tahun Atau 120 tahun Itu pun sudah jarang 120 tahun Disana Ada sorga Ada neraka Atau akhirat Dimana akhirat adalah merupakan Darul Koror Yaitu merupakan Tempat Yang akan kita huni Selama-lamanya Sehingga Orang yang berakal Atau orang yang cerdas itu Akan senantiasa Mendahulukan Kehidupan yang abadi Kehidupan di akhirat nanti Daripada kehidupan yang ada di Di dunia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensifati Dunia ini Adalah sebagai Kabat Sebagai Kesusahan Allah berfirman A'udhu Billahi minasyayid Dhani Lajim Laquadu Kholakunal Insana Fikabad Sesungguhnya Kami telah Ciptakan manusia itu Dalam kesulitan Di dunia ini Adalah Merupakan Kesulitan Kalau kita lihat Seorang bayi yang baru dilahirkan Kemudian baru belajar Untuk Menyusu dari ibunya Bagaimana Seorang bayi Yang kecil Yang tidak memiliki tenaga Kemudian berusaha Agar hidupnya bisa terus Dia harus minum Susu ibunya Dan itu butuh Butuh tenaga Tenaga yang sangat Kalau kita Menisbatkan kepada Bayi tersebut Tadkala Menyusu pada ibunya Dia harus mengeluarkan tenaga Sehingga susunya bisa Bisa keluar Nah dari kecil Manusia Sudah Ditampakan Kepadanya Bahwasannya Dia adalah hidup Di Dunia yang penuh Kesulitan Allah berfirman lagi Apakah manusia itu Mengira Bahwasannya mereka Ditinggalkan Untuk meninggal Untuk mengatakan Amanna Saya beriman Wahum la yuftanun Wahum la yuftanun Sedangkan mereka Tidak Diberi coba Artinya bagaimana Tatkala Meskipun kita Sudah mengatakan Amanna billah Kita beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Tetap Allah Akan memberikan Cobaan kepada Kepada kita Karena kita Di dunia Yang penuh Penuh coba ini Akan tetapi Perlu kita ketahui Bahwasannya Segala sesuatu Cobaan Yang datang Kepada kita Allah tidak akan Memberikan Cobaan Yang kita Tidak mampu Wasiat rahmatikul La shayi Bahwasannya Rahmatku Adalah Meliputi terhadap Segala sesuatu Di dalam hadis Mengatakan Sabakot Rahmati Ghodobi Bahwasannya Rahmatku ini Lebih dahulu Atau lebih banyak Daripada Murkaku Ini artinya Bagaimana Tatkala kita Di dunia ini Maka kita Tidak boleh heran Kalau kita Mendapatkan Kesukaran Mendapatkan Kesulitan Begitu pula Tatkala kita Melihat Orang lain Mendapatkan Sebuah kesulitan Janganlah heran Karena ini adalah Merupakan dunia Yang penuh Penuh kesulitan Yang sudah disifati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Kabat Yaitu kesulitan Akan tetapi Sesungguhnya Kesulitan ini Adalah merupakan Peringatan Kepada kita Agar kita Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kesulitan ini Adalah merupakan Ujian Apakah kita Menjadi Hambanya Yang bersabar Atau menjadi Hambanya Yang tidak ridho Terhadap Apa yang Menimpanya Yang semuanya Itu adalah Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Dan kami Mencoba Kepada mereka Dengan Kebaikan Ataupun Kejelekan Sehingga Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadkala Kita mendapatkan Ni'mat Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berkata Alhamdulillahi Rabbil alamin Itu segala Puji Hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadkala Kita mendapatkan Ni'mat Kita kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Zat yang Ar-Raziq Kita menjadi Abdur-Raziq Menjadi Hambak Bagi Zat Yang memberikan Rizki Bukan menjadi Hambak Rizki tersebut Tadkala Tidak mendapatkan Rizki Maka Kita menjadi Hambak Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan Sifatnya Al-Mania Yaitu yang Mencegah Ataupun Al-Qobid Jangan sampai Kita Tadkala Mendapatkan Ni'mat Menjadi Hamba Allah Akan Tetapi Tadkala Mendapatkan Sebuah Musibah Menjadi Hamba Selain Allah Menjadi Hamba Kerisauan Menjadi Hamba Ketidak Ridwan Nah Ini adalah Bukan merupakan Perintah Allah Kepada Kita Menjadi Hambanya Yang Risau Tetapi Dalam Keadaan Apapun Kita Hendaknya Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tadkala Kita Mendapatkan Sebuah Musibah Kita Juga Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tadkala Mendapatkan Sebuah Musibah Kita Juga Kembali Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Mengatakan Ini adalah Merupakan Sifat Seorang Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Yang Senantiasa Mengharapkan Ridho Dari Darinya Janganlah Engkau Heyran Terjadinya Kesukaran Kesulitan Selagi Engkau Masih Di Dalam Dunia Ini Karena Sesungguhnya Segala Kesusahan Dan Kesulitan Itu Tidak Terjadi Melainkan Karena Begitulah Hakikat Dan Sifat Dari Dunia Ini Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Menjadikan Kita Sebagai Hambanya Yang Senantiasa Ridho Terhadap Apa Yang Allah Berikan Kepada Kita Senantiasa Menjadi Hambak Yang Mengenal Kepada Tuhannya Senantiasa Menjadi Hambak Yang Dicintainya Allahumma Amin Dicintainya Dicintainya